Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan uji coba dinamis kereta LRT untuk mencoba lintasan di zona 5 kawasan Jakabaring, Palembang. Hal itu dilakukan untuk mendukung perhelatan Asian Games 2018 mendatang. Perjalanan uji coba dinamis tersebut dilakukan di lintasan dari stasiun Jakabaring, Sport City ke stasiun OP Mall di zona 5 kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangan 6 trainset LRT dari Jawa Timur membutuhkan waktu sebulan sehingga dapat mengoperasikan ke semua lintasan. Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa setelah LRT digunakan untuk perhelatan Asian Games nantinya LRT tersebut juga menjadi investasi terbesar di Palembang. Masyarakat bisa menikmati LRT tersebut dengan tarif 5.000 hingga 10.000 rupiah. Saya bersyukur tahap uji dinamis tahap 1 ini sudah berlangsung dengan baik. Artinya kerja keras kita selama ini sudah membuahkan hasil. Kita membutuhkan kurang lebih satu bulan ke depan untuk meneruskan, mendatangkan dari Jawa Timur, melakukan uji dinamis pada semua lintasan sehingga...